Wah, mantap nih Banyak juga nih simpaknya Pak RT Wih, ukurannya juga sama Kayak simpak aku pula Ukuran apa, cok? Wih, ada duitnya juga nih Aku comot, ah, lumayan Buat beli diamond FF Oke, saya akan cabut dulu Ah, shit Here we go again Pada suatu hari yang cerah Ucok, baru saja bebas dari penjara Wah, akhirnya aku udah bebas nih Aku bebas juga setelah lima hari di penjara Hercanda, sekarang aku balik ke rumah Pengen mandi nih, udah lima hari kagak mandi Naiki motormu Wih, semuanya Kali ini kita kembali lagi bersama dengan Ucok Sebelum Oke guys, di video kali ini Ceritanya si Ucok ini ya guys ya Sudah bebas dari penjara Karena di video sebelumnya Ucok kan dijeblosin ke penjara ya guys ya Oh iya deh Bagi kalian yang gak tau video sebelumnya Kalian bisa tonton ya Kenapa Ucok kok bisa dijeblosin ke penjara Oke, kali ini si Ucok sekarang udah bebas ya guys ya Ini si Ucok masih pake baju kenangan nih ya guys ya Oleh-oleh dari penjara nih Baju orangnya Oke, kali ini kita bakalan pulang dulu ya Pulang ke rumah Wih, di pedang yang Ucok guys Mini bener guys Wih, yang nyetir gede Pedangnya kecil Waduh, yang gede nunggangin yang kecil nih Waduh, oke Kali ini kita bakalan pulang ya guys ya Kita mau ganti simpak dulu nih Ucok belum mandi pula nih ya Waduh, lima hari kagak mandi guys Di penjara guys Gak bisa ya guys ya Enak dah hidup di penjara Enak hidup di luar gini Bebas Oke, kita bakalan pulang dulu ya Oke, bentar lagi kita bakalan sampai nih ya guys ya Di rumahnya si Ucok Ya Kali ini kita bakalan dulu ya guys ya Kita mau bersalin dulu ya Kita mau bersalin Wih, di Sampai orang melahirkan aja Cocok untuk bersalin Oke, kita udah sampai nih Masuk ke rumahmu Oke, kita bakalan masuk nih Yah, kangen sama rumah nih si Ucok ya guys ya Pulang dulu Hmm, ganti baju dulu Oke, kita akan ganti baju dulu guys Buset Ini cucian gua Banyak banget dah Sampai penumpu Sampai ada lalatnya Mana simpak aku tinggal yang aku pakai ini pula Waduh, mau aku cuci ntar aku gak pakai simpak dong Hmm, kalau gitu Aku mau ke toko baju aja dulu dah Beli simpak Keluar dari rumahmu Oke guys Kali ini si Ucok kaget ya guys ya Lihat, lihat nih guys nih Baju kotornya guys Menumpu guys Lihat, beli alatnya Wih, di Hmm, baunya gak enak guys Kita, kita ini dulu ya guys ya Kita pergi keluar dulu nih si Ucok ya Mau beli simpak dulu nih Soalnya ntar kalau di laundry Dicuci Ntar Ucok gak pakai simpak dong Pergi ke toko baju Oke, kali ini kita bakalan pergi ke toko baju guys Wih, di sini si Ucok guys Lucu bener guys ya Naiknya ya Kecil bener guys Sepedanya ya guys ya Wih, dih Dipaksain nih ya guys ya Udah kecilin pedanya Dipaksain Oke, kita udah sampai nih ya guys ya Loh, lho, lho Di toko baju Selamat datang Selamat datangnya 40 ribu per bungkus Isi 6 Oke mbak, aku beli yang itu ya Kosong melampang duitnya Hei Alah, udah banyak nanya Gajah dibeli pula Muka udah kayak simpak kupinipin Udah pergi sana Sana-sana Beli baik nanya Eh, iya, iya iya mbak, iya mbak Aku pergi dulu nih Wih ini Ucok guys dikacain macam kayak sempak kupinipin Ucok pun langsung cabut karena diomelin mbak kasir itu Beberapa saat kemudian Gimana nih sempak udah tinggal ini pula mau beli tapi gak punya duit Aduh yang bener aja udah masa aku kagak-kagak disempak nih Betul dong aku mikir dulu ah masa aku kagak pakai sempak Aha mendingan aku maling sempak warga aja dah daripada aku kagak-kagak disempak ya kan ya Oke deh ntar malam aku beraksi aja dah mau nyari sempak Pada malam harinya tepat pada pukul 1 dini hari Oke saatnya aku beraksi dulu nih saatnya aku bekerja Naik sepeda supaya kagak berisik Oke guys kali ini sekarang kita bersama dengan si Ucok ya guys ya Disini si Ucok mau kerja dulu ya guys ya kerja mencari harta karun Harta karun guys yaitu sempak Ya ini karena si Ucok nih ya guys ya gak punya stok sempak nih mau beli gak punya duit Ya udah guys terpaksa nih waduh oke kita akan pergi ke sasaran satu ya kita akan pergi ke sana ya guys ya Langsung aja kita bakalan pergi ke sana biar agak lama oke kita udah sampai nih guys nih di sasaran pertama Yoi kita samperin dulu Ya kita akan coba kesini ya guys ya Turun dan masuk ke rumah Pak RT oke kali ini kita akan coba masuk ke rumahnya Pak RT guys Waduh ini Ucok mau nyolong sempaknya Pak RT kali ya guys ya Cari curi sempak yang ada di lemari oke kali ini kita bakalan coba Wih ada Pak RT guys Ih ada yang ada yang nonton guys ada yang lagi nobar nih Waduh gimana nih kita pelan-pelan aja guys lewat sini ya guys ya Kita akan coba curi Waduh dimana nih lemarinya Pak RT Oh lewat sini guys Oke kita akan coba curi lewat sini ya guys ya Waduh gimana nih ketahuan kagak ya guys ya Kita coba lari cepat ya guys ya biar kagak ketahuan Oke aman guys eh eh salah masuk kita guys Waduh malah masuk kesini guys Oke kita coba masuk kesini Wih ini dia guys Pak RT guys Kita jangan keras-keras Wah mantap nih banyak juga nih sempaknya Pak RT Wih di ukurannya juga sama kayak sempak aku pula Wih ukurannya apa cok Wih di ada duitnya juga nih Aku comot ah lumayan buat beli diamond FF Oke saatnya aku cabut dulu Wah lumayan nih Aku cobalah saya naiki sepedamu lagi Oke guys pergi ke rumah si Burhan Oke kali ini kita bakalan pergi ke rumahnya si Burhan ya guys ya Disini si ucok sudah menggeledah rumahnya Pak RT Dan ucok menemukan sempaknya Pak RT Wih di ucok ini ya guys ya Nyolong sempaknya Pak RT guys Oke kita langsung aja pergi ke rumahnya si Burhan ya Kita cari sempaknya Burhan Kita ambil semuanya biar si Burhan gak sempakan Biar si Burhan godal gandul Oke kita bakalan masuk dulu ya guys ya Ambil sempak yang ada di lemari lagi Oke kali ini kita akan coba ambil lagi ya guys ya Waduh ini ada yang titur di lantai nih Glosoran guys Waduh Sedang mengambil sempak Oke kita ambil dulu sempaknya ya guys ya Cabut Oke kita akan cabut dulu guys ya Oke kayaknya udah cukup nih Setnya pulang Pulang ke rumah Oke guys Kali ini ceritanya si ucok sudah membawa sempak yang banyak ya Rupanya ya guys ya Kita akan pulang dulu ya Lumayan Dapat sempak banyak Bisa buat setok nih Wih deh Bisa buat setok nih si ucok nih ya guys ya Wih Ada satu rumah lagi nih Boleh nih kita ambil nih Sikat dah Turun dan masuk Oke Kali ini kita bakalan Coba menggeledah lagi Curi sempak yang ada di lemari lagi Jangan sampai ketuaan Eh ketawa Wah ini ada yang lagi nobar ya guys Bodo amat dah Kita ambil aja Salah sendiri nobar ya Nobar gak ngajak-ngajak Oke Wih Ganti tuh nih Waduh Kita ambil Pelan-pelannya guys Jangan berisik Wih ada simpak Ultraman pula nih Lumayan Buruan cabut Oke kita cabut dulu ya guys ya Anda tidur semua tuh Kita cabut dulu guys Nah itu lagi Lagi pada serius nonton TV Balik ke rumah Oke Kali ini ditanya Si Ucok sudah selesai ya guys ya Sudah selesai operasi Yaitu operasi sempak Wih Ini Ucok udah ini ya guys Udah mau pagi nih Udah selesai kerjanya Masuk ke rumah lu Dan ke kamar Oke Kita akan masuk ke rumah Dan ke kamar ya Yuk kita pulang 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 Kita ke kamar dulu Yuhuu Akhirnya Aku dapat sempak Ultraman dan duit nih Lumayan Besok-besok Aku maling sempak lagi Ah lumayan Jadi gak usah beli sempak Mending sekarang Aku tidur nih Ngantuk banget nih Habis maling sempak Habis kerja seharian Beberapa hari kemudian Ucok masih saja Mali sempak Dan uang milik warga Sehingga Para warga menjadi resah Dan melaporkan kepada Pak RT Pak RT Ini gimana nih Masa sempak kami semua hilang Iya bener banget nih Pak RT Sempak ultraman Aku juga hilang Iya Pak RT Sempak kupinipin Aku juga hilang Tangkep dong pencurinya Pak Tenang tenang semuanya Harap tenang Mohon bersabar Ini ujian Masalah ini biar saya yang urus Saya juga sudah melaporkan Masalah ini kepada Pak Polisi Asia Pak RT Mantap Pak RT Mantap Pak RT pun Langsung menangani masalah tersebut Dan berniat untuk menangkap Maling sempak itu Pak RT yang dibantu pihak polisi Langsung melakukan investigasi Jadi Bapak ini kemalingan kolor dalam ya Iya Pak Pak saya kemalingan tadi malam Sempaknya gabar CKT48 Wah bener Pak Tolong dong Tangkap paling sempak itu Pak Baiklah Kami akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menangkap pelakunya Bagaimana asil investigasinya Pak Bagaimana Menurut asil investigasi kami Kami dapat simpulkan bahwa Pencuri celana dalam ini Tidak pernah mandi selama berhari-hari Sehingga Anjing kami dapat mencium bau dari si pencuri celana dalam ini Apakah bisa kita menangkap pencuri tersebut Pak Ya Kita coba Kita bawa anjing ini keluar Dan biarkan dia menyelesaikan tugasnya Oke Ikuti anjing peliharaan Pak Oke guys Nah ini kita sekarang sedang mencuri untuk Ini ya guys ya Mencari jejak si pencuri ini Melalui bantuan si anjing Ternyata anjing berguna ya guys ya Kita percayakan saja nih Sama si anjing ini ya guys ya Karena anjing gak bisa berbohong nih Anjing gak bisa berbohong Cuma manusia doang yang bisa berbohong guys Anjing kakak Oke Kita akan coba ikutin ya guys ya Si anjing ini Waduh Anjingnya larinya kocak guys Lihat guys Ini anjing jenis apa ya guys ya Kalian punya anjing kakak guys Komen di bawah ya guys ya Wah Disini guys rupanya guys Lah Ini kan rumahnya si Ucok itu Apa Jangan-jangan Hmm Gak salah lagi Pasti si Ucok pencurinya Ayo Langsung saja kita grepek rumahnya Langsung saja Ayo Pak RT Eh ayo Pak Pol Cepat Pak Pol Angkat tangan Jangan bergerak Tidak sedikit Pecah balakau Hah 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 Apa-apa ini pak Ada apa ini pak Ampun pak Ampun Kamu Kami tahan Atas tukang pencurian kolor ceplok Eh kolor dalam Ah Bapak ini nudu-nudu anjing Bapak ada bukti kakak Kami sudah menemukan Barang bukti Jangan mengelak kau Sableng Jangan mengelak Eh iya iya pak Iya pak Aku ngaku pak Aku yang ngambil kolor dalam itu pak Iya 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 Jangan tangkap aku pak Please Aku baru bebas dari penjara nih pak Masa Masa di jeblosin lagi Ah Udah nyolong WF aku Nyolong sempak Nyolong sempak aku pula Eh ampun pak RT Please pak Maafin aku pak Sudah sudah Bawa aja dia ke kantor polisi pak Cepat pak Lanjutnya PKP Siap 86 Air Ucok pun terjiduk oleh pak Poh Ucok Langsung dibawa ke kantor polisi Tamat Poh 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 Poh